Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatur tanggal dan jam di HP Vivo. Caranya sangat mudah, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai tutorialnya. Selanjutnya, silahkan kalian masuk ke menu pengaturan, kalian bisa masuk melalui menu ini atau kalian bisa masuk melalui menu kontrol. Kalian klik aja di sini. Selanjutnya, silahkan kalian gulir ke bagian bawah, kemudian kalian pilih menu pengelolaan sistem. Kalian klik saja. Selanjutnya, kalian lihat menu di bagian bawah, kalian pilih tanggal dan waktu. Nah, di menu ini kita bisa mengatur tanggal dan jam di HP Vivo kita, guys. Kalian bisa menggunakan fitur otomatis, artinya jamnya akan menyesuaikan dengan operator yang ada di HP kalian. Tentunya zonanya sesuai dengan lokasi tempat tinggal kalian. Namun, jika kalian ingin mengaturnya manual, seperti ingin melebihkan beberapa menit, misalkan lebih 20 menit, lebih 10 menit, maka kalian non-aktifkan otomatis, kemudian kalian atur waktu, kalian bisa lebihkan 10 menit, misalkan. Nah, seperti ini, klik OK. Kemudian atur tanggalnya di bagian sini, silahkan kalian geser-geser saja bulannya, kemudian tanggalnya dan tahunnya. Klik OK. Kemudian pilih zona waktu. Nah, zona waktu kalian, kalian pilih untuk yang WIB, yaitu plus 7, ya, guys, Jakarta. Oke, kemudian selanjutnya, nih, GMT plus 7, WIB. Kemudian gunakan format 24 jam atau 12. Kalian bisa lihat perubahannya. Sekarang ini jam 4 sore. Kalau kita menggunakan format 24 jam, maka dia jadi 16. Kalau kita non-aktifkan, maka dia akan jadi 4 atau 4 sore. Biasanya saya suka pakai yang ini, guys. Jadi, jam 16.25. Jadi, jam sore. Kemudian kita back. Maka, tanggal dan waktunya sudah sesuai dengan apa yang kita atur, guys. Oke, teman-teman, itulah tutorial singkat dari saya, yaitu cara mengatur tanggal dan jam di HP Vivo. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.